Dia muslim, dia islam dan sebagainya Cuman karena pengaruh di seitarannya Lingkungan-lingkungan tertentu Membuat dia kemudian menukarkan Masih ingat di ayat 16 itu Mereka tega menukarkan Teman-teman sekalian mohon maaf Berjual beli, menukarkan hidayah yang telah Allah berikan pada mereka Dengan materi-materi dunia semata Fama rabi hati jaratuh Maka perniagaan mereka tidak akan melahirkan keuntungan Nah ini diantara hadis yang dilihatkan kepada kita Dari 2000 hadis itu Yang dimaksud dengan firman Allah Mereka itu Bisu, tuli, dan buta Beliau mengampaikan Demikian pula Pendapat ini sama disampaikan oleh Abu'l-Aliyah dan Imam Qatada, Ibnu Di'amah Jadi yang dimaksud disini Seperti apa yang tadi saya sampaikan Yang saya sampaikan tentunya merujuk ke sini Pendapat-pendapat para ulama Yang merujuk kepada para sahabat Dan dari Nabi SAW Jadi yang dimaksud dengan Summumbukmun amyun Itu bukan sekedar maksudnya buta Gak bisa lihat Umyun Atau bisu misalnya Gak bisa bicara Atau tuli gak bisa dengar Dalam konteks fisikal Bukan Ini bahasa kiasan Ini bahasa kiasan Bahasa balagoh Bahasa balagoh Maksudnya apa Tadi seperti yang telah kami uraikan Karena kondisi hatinya tadi Kolbunnya Jadi saya bikin lagi kotak begini Nah ini teman-teman sekalian Ini sodrun Jamahnya sudur Ya kan Disini ada kolbu Dalamnya ada kolbu Kolbun Di dalam kolbu ini ada nafes Kita bikin kotak lagi Ini kotak begini Ini kolbu Dalam kolbu ini ada nafes Ya Nafes Nah ini kan Nah dalamnya lagi Baru disini kita turunkan Tadi ada takwa Kan Takwa Ada Fujur Nah seperti ini Nah ini kan bermasalah nih Dalam kolbunya Fikulubihimmarad Jadi Bayangkan ya Ini penyakitnya bukan cuma menembus ke sini Karena dari sini nih Jadi penyakit titik-titik kotor Kotor-kotor Tertutup Sampai ke sini Kotak yang ini nih Ya sampai ke sini Tuh ini berbahaya Kebayang sekarang ya Dari titik yang paling kecil Kotor-kotor-kotor-kotor-kotor-kotor-kotor-kotor-kotor-kotor-kotor Kalau saya punya cawan misalnya Kayak gelas gitu kan Terus ditutup nih Ya dalamnya udah kotor Saya mau bersihkan pakai air Ya Saya mau bersihkan pakai air Gelas nih Ya Gelas misalnya kan Gelas seperti ini Tertutup Terbuka gini Terus dalamnya isinya kotoran Ya tanah kotor dan sebagainya Kalau kita semprot pakai air Itu kan keluar kan Bisa bersihkan Tapi persoalannya Jika gelas itu ditutup dari atasnya Ada penutupnya Sehingga air apapun Nggak bisa masuk ke dalamnya Dan tetap kotor Ini yang terjadi pada orang-orang Yang cawan hatinya Kena banyak penyakit Dan tertutup begini Karena pekat dari sini Maka sumber informasinya Nggak bisa masuk Ya telinga nggak bisa dengar Layas ma'un al-huda Ini nggak bisa dengar Bukan berarti pendengarannya Nggak berfungsi Nggak dengar Yang lain dengar Ya Mohon maaf Hal-hal yang lain dia bisa dengar Informasi lain dengar Bahkan musik dengar Berita dengar Macem-macem dengar Tapi ketika Allahuakbar Allahuakbar Nggak tembus tuh Bapak sudah adhan Tau berisik nih Astagfirullah berisik Belum komat Nah dan seterusnya Jadi ada kondisi-kondisi Yang terjadi seperti itu Dan kalau Quran sampaikan Pasti kejadian Jadi kalau ada orang-orang Anti adhan Padahal dia muslim Ini menunjukkan Ada penyakit di hatinya Sesederhana itu Sesederhana itu Ini bagian yang Penting kita pahami Nah walayu busirunah Nggak bisa menatap Dengan pandangannya Jadi menarik nih Dia ngaku islam Teman-teman sekalian Ngaku muslim Tapi persoalannya Begitu melihat orang-orang Datang ke masjid Orang-orang baca Quran Nggak ada tuh getaran di hatinya Nggak ada sentuhan gitu ya Ya dia biasa aja Kayak normal biasa Maksud normal tuh Nggak ada Netral aja gitu Nggak ada pengaruh Nggak ada apa dan sebagainya Tapi kalau proyek-proyek Ada maksiatnya Cepat sekali Atau misalnya Keadaan-keadaan ibadah itu Mendukung dia Untuk mencapai keinginan dia Itu cepat Wah misalnya Sholat ya Dengan pura-pura sholat Dapat pengaruh Misalnya dari jamaah Dari macam-macam Dan sebagainya Itu cepat tuh Kalau begitu Tapi kalau menyengaja Untuk sholat Untuk ibadah susah Ini menunjukkan bahwa Di hatinya ada penyakit Yang mesti kita doakan Kita dakwahi Sehingga kembali Pada jalan kebaikan Pun demikian Layak kilunah Nggak bisa mencerna akalnya Jadi Debat aja terus Nggak ada keinginan menerima Yang ada di debat aja Orang tahajud kok di debat Aneh tuh Orang baca Quran di debat Orang mau baik kok malah di debat Aneh Apa sholat itu harus begitu Terus harus bagaimana Sunio Apa sholat itu Menurut persepsi anda Kalau setiap diarahkan Kepada persepsi manusia Masing-masing punya persepsi Sehingga kita harus mencari Yang lebih netral Yang lebih objektif Lebih baik Dan lebih sempurna Tidak ada yang lain Kecuali dari Allah Subhanahu wa ta'ala Menurut anda misalnya Biru menyenangkan Menurut saya putih Bagus Menurut yang lain Merah itu yang bagus Menurut yang lain Kuning yang ideal Semua punya persepsi Sehingga menjadi relatif Sepanjang diserahkan Pada manusia Jadi relatif Maka kita harus mencari Yang pasti Yang pasti Itu yang pasti Menciptakan Tuhan Yang menciptakan kita Yang pasti menciptakan kita Yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala Kembalikan semua Kepada Allah Makanya ketika kita berhukum Kembali kepada hukum Allah Subhanahu wa ta'ala Sifatnya pasti Relativitas itu akan hilang Karena itu teman-teman sekalian Nah kalau anda menemukan Orang-orang sering mendebat Yang sudah pasti Orang sholat kok didebat Baca Quran kok didebat Dikit-dikit misalnya Diungkit Dikit-dikit disoal Padahal dia mau ibadah Mau jadi baik gitu kan Mau merubah dirinya Ini menandakan Ada penyakit di hati yang Dimaksudkan Dan kita pun dorong Doakan Supaya penyakit ini hilang Kita doakan Bantu dengan doa Yang tidak dia ketahui Da'wahi Ajak kepada kebaikan Sampai peluang-peluang terakhir Yang bisa kita kerjakan Untuk mereka Ini poinnya Nah Jadi ini yang paling menarik Teman-teman sekalian Nah di ujungnya kemudian Tadi disampaikan Layas ma'unal huda Sulit mendapatkan Petunjuk-petunjuk kebaikan Walayu busironah Dan sulit menatap Kebaikan-kebaikan Kemudian Walayu busironah Dan tidak bisa dicerna oleh Pencernaan akal pikiran mereka Karena tadi keadaan hatinya Sedang bermasalah Nah Jika ini terjadi Terus-menerus Dan tidak ada keinginan Untuk merubah diri Ya Apalagi tidak mendapat Transparan doa Misalnya kan Nah hati-hati nih Teman-teman sekalian Nah maka kita Mesti bersikap bijak Saya kepada siapapun Kita mencoba Untuk berpasang kebaik Kita doakan Kita doakan Even itu kepada orang-orang Yang terjangkit virus nifat Mada munafi Karena sepanjang mereka hidup Pasti masih punya peluang Untuk kembali Jadi jangan balas Keburukan dengan keburukan lagi Kita balas dengan kebaikan Kecuali aspek-aspek Kezoliman yang memang Menuntut hukum Kita maafkan keadaannya Tapi tetap Kemudian proses hukumnya Jika memang itu Menuntut kepada Perugian hak-hak tertentu Koruptor misalnya Gak cukup Dimaafkan aja Dihukum juga Dimaafkan Bisa dimaafkan Dengan cara apa Mengembalikan yang dikorupsi Kemudian menjalani hukuman Kalau cuma dimaafkan Semua orang akan mencuri Semua akan korupsi Gampang kok tinggal dimaafin doang Itu yang kadang-kadang Harus kita tegas Dalam kondisi-kondisi demikian Nah Jika ini terjadi Tidak mendapatkan Arah-arah perubahan Tidak ada ikhtiar Untuk berubah Untuk taubat Atau bahkan Tidak mendapatkan Bantuan-bantuan doa Karena saking buruknya keadaannya Maka Mereka itu Sulit punya potensi Untuk kembali Apa kembali Yang dimaksudkan disini Menurut Ibn Abbas Semoga Allah berhidahi Kepada beliau Dan kedua Orang tuanya Mereka sulit Untuk kembali Kepada jalan-jalan kebaikan Mohon izin Teman-teman sekalian Ini peringatan Yang sangat keras sekali Peringatan yang sangat keras Jadi Kalau ada orang Terkontaminasi dengan nifak Dan terjangkit Dengan sebab-sebabnya Itu untuk balik susah Saya mau ambil contoh begini Tadi kan disebutkan ya Teman-teman sekalian Mereka bisu Mereka tuli Mereka buta Ini kata kiasan kan Buta Gak bisa melihat Orang-orang ibadah Gak ada sentuhan Tuli Gak bisa dengar Petunjuk-petunjuk kebaikan Adan dan sebagainya Suara Quran itu Puncaknya mereka anti Dan seterusnya Bisu Gak bisa bicara Bicara disini Teman-teman sekalian Bisa dalam arti begini Boleh jadi Dalam kondisi Orang-orang Kena penyakit nifak Dia muslim Dia muslim Dia islam Dan sebagainya Teman-teman karena pengaruh Di seitarannya Lingkungan-lingkungan tertentu Membuat dia Kemudian menukarkan Ya Ula'i ke ladina Syitarul dola Latabil huda Masih ingat di ayat 16 itu Mereka tega menukarkan Teman-teman sekalian Mohon maaf Berjual beli Menukarkan hidayah Yang telah Allah berikan pada mereka Dengan materi-materi dunia semata Fama rabi hati jaratuh Maka perniagaan mereka Tidak akan melahirkan keuntungan Ya Coba buka kembali tayangan Yang pernah saya sampaikan Di setidaknya Dua pekan yang sebelumnya Ya Dua pekan yang sebelumnya Teman-teman bisa cek disitu Bagaimana Al-Quran memberikan Kiasannya sangat indah Kadang-kadang ada orang Relah menjual agamanya Berniaga Untuk menjual Kebenaran agamanya Demi keuntungan-keuntungan Dunia yang sedikit Dalam tanda petik Ya Kenapa saya sebut Dalam tanda petik Karena gak ada yang untung Dengan maksiat itu Semuanya rugi Ya Semuanya rugi Nah ada orang tega Menjual hidayahnya Dengan materi-materi dunia Nah karena dia sudah masuk Dunianya tuh Dikasih harta benda Dikasih macam-macam Nanti disuruh bicara tuh Semua agama sama Menuju pada tuan yang sama Caranya beda-beda Disuruh menyoal Orang-orang Islam Disuruh menyoal Hal-hal yang sudah baku Dalam Islam itu Jadi gak dibuka lagi Zina udah tahu Dosa besar Ya bahkan dibuka Di kitab kepercayaan agama lain pun Dikatakan dosa besar Apalagi dalam Islam Dosa besar Tiba-tiba muncul Datang tiba-tiba Ya Bikin tulisan ilmiah Mengatakan Zina itu diperbolehkan Dalilnya ini Dari mana Juni Ya Nah ini yang berbahaya Teman-teman sekalian Jadi hal-hal semacam ini Kalau sudah masuk nih Masuk nih Ya mohon maaf Perutnya udah diisi oleh Yang haram Dikasih fasilitas Kasih macam-macam Diajak ke luar negeri Misalkan Oleh kalangan tertentu Difasilitasi dan sebagainya Ini langsung kata Al-Quran Fahum layar Baliknya susah lagi Kata Ibn Abbas Kalau udah dicocok Yang seperti ini Susah balik nantinya Susah Sulit Kenapa? Karena tertekan oleh keadaan ini Akhirnya mau bicara yang benar Bisu Gak bisa Mau ngasih fatwa Dari sana awas Awas Transferan berhenti nih Fasilitas hilang Ya dari mobil mewah Turun Ya jadi mobil-mobil yang jelek Atau gak ada sama sekali Kosong semuanya Takut Khawatir Khawatir dalam dunia Puncaknya apa? Puncaknya bergelimbang dengan Kompleksitas kemaksiatan Di dalamnya Dan tega menjual agamanya Nah ini Harus hati-hati Harus hati-hati Makanya kalau ada orang Aneh-aneh teman-teman sekalian Yang mengatakan Bicaranya aneh-aneh Menyual agama Bikin Fatwa-fatwa baru Bikin buku-buku yang bertentangan Dengan sudah yang sudah pakem Dengan dali-dali Yang kata-katanya kayaknya bagus gitu Karena nanti di Al-Quran Surah Al-Baqarah Hayat 204 Sampai 207 204 sampai 207 Itu disebutkan langsung oleh Al-Quran Kadang-kadang mereka ini Membawa misinya dengan Kalimat-kalimat yang bagus Retorika yang menarik Kalimat-kalimat yang cantik Bahkan gelar-gelarnya tinggi Hati-hati Dan diantara sebagian orang Ketika engkau berinteraksi dengan mereka Ada orang yang begitu bicara Kata-katanya manis Begitu menarik Retorikanya cantik Dan sebagainya Kadang-kadang bawa-bawa dalil Bawa-bawa nama Allah Motong-motong ayat Kalau konteks kekinian Bawa ayat Bawa ini sambung-sambungkan Dan sebagainya Padahal ini musuh yang paling nyata Dia potong-potong dalil Mengatakan fitrah manusia Kalau dia jadi homo Ini dalilnya ini apa Dalil dari mana Kenapa Allah menurunkan azab Pada komunitas itu Ya kalau kemudian diperkenankan Ini kan cara berpikir yang benar gitu Ya yang paling Apa yang paling gampangnya Sederhana kok Ya Anda aja lahir Bukan dari pasangan homo Ya bukan dari pasangan lesbi Ya karena itu kita doakan Supaya orang-orang di uji Dengan penyakit ini Karena lingkungan bergaul mereka salah Kita kembalikan Kita doakan da'wah Supaya mau tobat Mau kembali Atau Allah akan menerima Dalam jenis-jenis kebaikan Bukan dijerumuskan Lebih dalam lagi Ini yang paling bahaya Orang-orang yang bilang begini Dia gak mau anak jadi homo Ya coba nih Kalau ada perempuan bicara begitu Mau gak suaminya Kalau dia sudah bersuami Suaminya jadi homo Ya Atau bapaknya Atau ibunya Atau anaknya Gak dia gak akan mau Kok bisa membuat orang terjerumus Jadi sendiri gak mau masuk ke situ Itu munafik tuh Itu bahaya Dia hanya menginginkan orang lain Celaka Jadi sendiri Menikmati kecelakaan orang lain Itu Allahu akbar Ya mohon maaf Ya menari diatas Penderitaan orang lain Ini paling berbahaya Paling Berbahaya Mereka akan sulit Kembali kepada Petunjuk-petunjuk Dan jalan-jalan yang benar Kalimat-kalimat yang baik Jadi tadi Ya mau bicara yang baik Jadi susah Karena udah banyak disogok Ya Banyak yang buruk Yang masuk ke dalam jiwanya Dan terancam Dengan berbagai ancaman-ancaman Jadi kalau mereka gak tobat Gak kembali pada jalan yang benar Dengan cara yang bagus Maka akan bermasalah untuk mereka Kita doakan ya Kita doakan dakwahi supaya ada jalan-jalan kebaikan